Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa salli Nah mari kita lihat rintisan, rantai rintisan yang dibawa oleh para awliya, para awliya, para ulama Dalam Nasirul Islam, khususnya di negeri tercinta ini Indonesia Itu diantaranya Siapa beliau-beliau itu? Sebagian adalah min asbat min duriyatil mustafa sallallahu alaihi wa sallam Mau diakui of tidak terserah Tapi sejarah membuktikan Nah wali sembilan ini jumlahnya awliya wali sembilan yang sembilan orang Tapi mati satu dari beliau diganti lain orang lagi juga namanya wali sembilan Jadi semenjak sebelum Maulana Malik Ibrahim di zaman Ibrahim Asmarokondi Jidiaman Jamaludin Hussein itu sudah ada sembilan wali itu sudah ada Estafet Diisi, karena tahunnya bisa kita lihat tidak ada yang sama terkadang terpautnya jauh Itu satu contoh Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1401 Kalau kita menghitung tahun terpaut tambah 19 Berarti Ismail Ibrahim meninggal tahun 1420 Itu menghitung tahun terpaut yang per 100 tahun adalah 3 tahun yang hilang Itu Di antaranya Berdirinya Masjid Demak 1479 Berarti kurang lebih 60 tahun wafatnya Malik Ibrahim Atau 50 Berapa jadinya dikurangi 2079 Sudah sekian puluh tahun baru berdiri Masjid Demak Berarti Malik Ibrahim kan tidak jumpai berdirinya Masjid Demak Itu satu contoh Ini Estafet Diisi Terkadang kita bingung Ada Sunan Kalijogo makamnya di sini Di Sunan Kalijogo lagi Ada lagi yang di Ciribon Ada lagi yang Itu Estafet Orangnya tetap berbeda Tapi nama Kalijogo sama Mengapa digeriklar kali Sunan Kalijogo Karena pada waktu itu banyak aliran-aliran Untuk menjaga supaya aliran per aliran tidak timbul pecah belah Yang sehingga menggoyahkan kerajaan pada waktu itu Berawijaya Kalau yang di Jawa Barat perjajaran Dijaga oleh siapa? Para ulama, para awliya yang menjaga aliran dengan aliran Jangan sampai benturan Akibatnya pecah bangsa ini Pecah kerajaan ini Disebut Kalijogo Bukan sekadar atas nama Kalijogo Bukan sekadar atas nama Kalijogo Hanya ceritanya Puasa tiga tahun di pinggir Bengawan Solo Sampai lumutan Tidak, tidak itu saja Beliau rata-rata ahli ekonom Ahli pertanian Ahli obat-obatan Ilmu kedokteran Mampu menguasai Dengan cara itu Para beliau berdakwah Terutama yang paling ampuh Dalam dunia perdagangan ekonomi Ini kelihatannya kok sudah malam Dia mungkin tidak betah Ini sudah ngantuk Sudah jam satu lebih Sanggup? Seumpamanya kita menggunakan perdagangan Banyak minyak wangi Bawa sarung sama rendah Bawa batik Dan lainnya Kita masuk ke rumah orang itu tidak maru Selamat pagi pak Atau selamat siang pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh bawa apa ini pak Ini ada batik pak Sarung Ada minyak sengit Minyak harum Ya kalau bapak Mungkin Bisa beli Atau Mengendaki Lias aja boleh pak Boleh Boleh lakang Nama bapak Kenal Masuk rumah itu Dengan bawa dagangan Tidak repot Nah ulama-ulama Auliyah Ilah dahulu itu sama Dengan membawa dagangan Bukan muter tas Bees Sudah mukanya pucat Kayak di dalam film Lalu yang ada Al-aliyah kesaktian Kesaktian saja Yang satu Mengeluarkan keris Yang satu Mengeluarkan cahaya Sampai kapan Sampai kapan Itu cara itu Beliau bukan begitu Dengan ekonom itu tadi Ketemu dimana Kita pernah masuk Bertamu di rumah ini Menawarkan ini Akhirnya di jalan Eh pak Lupa nih ya sama saya Sudah pak Bapak kan pernah Ke rumah saya Akhirnya jadi saudara Walaupun masih berbeda Paham Yang ahli pertanian Sama Jadi mewujudkan Rohmata Lila alamin Dengan melalui Ekonomi Dengan melalui Pertanian Dengan melalui Intelektual Karena Keuniversalan Al-Quran Itu masih banyak Yang harus kita Kupas Yang mencakup Dalam ilmu Pengetahuan Yang luar biasa Bukan dogmatis Loh itulah Ini semua Berkiblat Kesiapa muaranya Kepada Baginda Nabi Sallallahu Mengapa Rasulullah Dihijrohkan ke Yathrib Bukan dihijrohkan Ke negara Semenanjung Arabia Yang sudah Cukup maju Kulturnya Sudah maju Tetangga Semenanjung Arabia Tapi kalau Suudi Tanah Arab Repot sekali Yang namanya Ketua suku Ketua suku Fanatisnya Dalam suku Ismo Wah luar biasa Tidak sulit Dipersatukan Cuma yang mampu Cuma baginda Nabi Sallallahu Sallallahu Pada waktu Umur 25 tahun Ketika Mau memasukkan Hajar Aswat Ke Kaabah Hampir saja Antara suku Dengan suku Berebut Untuk memasukkan Hajar Aswat Akhirnya Keputusannya Barang siapa Masuk Ke Masjidil Haram Yang pertama Kali Subuh Waktunya Dan seorang Pemuda Itulah yang Berhak Untuk memasukkan Ternyata Ternyata baginda Nabi Sallallahu 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 Baginda Nabi Tidak Sama sekali Bahkan Sorbanya Dikilar Hajar Aswat Ditaruh Ditaruh di tengah Semua Ketua suku Ketua kelompok Ayo Bareng-bareng Ngangkat Hajar Aswat Kebersamaan Padahal Yang ngangkat Pada waktu itu Belum Muslim Tapi begitulah Rasulullah Hebatnya Mendapatkan Satu Kepercayaan Hingga Rasulullah Mendapat Kelar Al-Amin Tapi terkadang Hati kecil Saya bertanya Al-Amin Al-Amin Sekarang itu Kemana Yang dipercaya Oleh masyarakat Yang dipercaya Oleh lingkungan Yang dipercaya Oleh pemerintah Menjadi Orang-orang Pemersatu Berkat umat Berkat bangsa Menjadi Lupian Contoh-contoh Yang luar biasa Kemana Al-Amin Al-Amin Itu sekarang Apakah kita Tidak bisa Menjadi Warisan Sedikit Kotrah Menjadi Al-Amin Al-Amin Penerus Baginda Nabi Sallallahu Assalam Bukan Pengompor Bukan Penghoat Malu Mestinya Pada waktu itu Kalau kita Melihat Rasulullah Masih umur 23 Wakilat 25 tahun Sini Ngomporin Nanti Hoak Sendiri Macem-macem lah Timburnya Itu diantaranya Nanti ada Keulama Atau Ustadz Salah sedikit Ayo Di orbit Rame Nanti ada TNI Jadi Oknum Di orbit Lagi Nanti Dari Polisi Jadi ada Oknum Lagi Di orbit Lagi Nah Kalau begitu Kemana Nanti Yang menjaga Kewibawaan TNI Polri Kewibawaan Pemerintah Kalau Sudah Digoyahkan Siapa Yang akan Menjamin Kekuatan Ketahanan Nasional Kalau Tidak Kita Kita Sendiri Yang Mempagari Yang Tidak Mudah Oleh Hoaks Atau Dan Lain Sebagainya Berpikir Sedikit Tidak Semudah Itu Mahasirul Muslimina Rahimakumullah Itu Telah Dirintis Nah Mengapa Hijriahnya Rasulullah Dari Mekah Ke Yatrib Atau Madinah Sekarang Ada Apa Ada Istimewa Apa Di Antaranya Di Antaranya Ada Jalan Sutera Yang Menghubungkan Yatrib Ke Negara Cina 3000 Tahun Yang Sebelum Masehi Dalam Lapangan Perdagangan Disebut Jalan Sutera Dari Arop Sudah Banyak Yang Berdumisili Di Timur Jauh Balter Dengan Obat-obatan Ilmu Kedokteran Dibawa Dari Arop Dari Sana Ilmu Sutera Kain-kain Disebut Sampai Jalan Itu Disebut Jalan Sutera Luar Biasa Pada Zaman Itu Dihidupkan Jalan Ini Oleh baginda Nabi Sallallahu Maka Begitu Bagi Nabi Hijrah Jalan Yang Ekonomi Yang Luar Biasa Dihidupkan Bukan Terus Allahu Akbar Allahu Akbar Saja Allahu Akbar Bangun Fakultas Perguruan Tinggi Allahu Akbar Bangun Marketing Pasaran Ekonomi Yang Maju Allahu Akbar Bangun Mall Allahu Akbar Bangun Sarana Pendidikan Teknologi Maju Ahli IT Ahli Elektro Kedokteran Yang Luar Biasa Allahu Akbar Bukan Bangun Hilafiah Negara Alain Sudah Maju Membuat Nuklir Dan Lain Sebagainya Kita Masih Ribut Talkin Tahlil Maulut Tidak Ada Habis Habisnya Kapan Bangsa Kita Akan Maju Pola Polanya Pikiran Demikian Jalan Rupanya Senang Kalau Indonesia Mundur Gitu Pikir Kedepan Bagaimana Madrosa Pondok Pesantren Mempunyai Jalur Ekonomi Hingga Ada Pembangunan Perluasan Wilayah Pesantren Dan Sebagainya Kita Sudah Mempunyai Ladang Ladang Ekonomi Bukan Ladang Provosal Sorry Maaf Dikit Dikit Provosal Dikit Dikit Provosal Sampai Kapan Kita Begini Ayo Bareng Bareng Kita Begini Harusnya Kan Begitu Jangan Tersinggung Kalau Luka Itu Biasanya Kena Pijat Sedikit Nyeri Memang Tapi Untuk Sembuh Tidak Apa Itu Masih Al-Muslimin Rahimah Allah Itu Yang Dirintis Oleh Rasulullah Satu Sisi Bagaimana Untuk Membangun Negara Arab Supaya Terciptan Negara Arab Apa Terutama Membangun Kesatuan Persatuan Akhirnya Rasulullah Membuat Satu Piagam Madinah Dikumpulkan Kelompok Yahudi Kelompok Suku-suku Diberi Hak Masing-masing Untuk Apa Keutuhan Negara Keutuhan Bangsa Pada Waktu Itu Sudah Dirintis Oleh baginda Nabi Sallallahu Yahudi Tapi Dalam Satu Sisi Bagi Nabi Harus Bagaimana Mempertahankan Mempersatukan Bangsa Ini Itu Hebatnya Karena Karena Sudah Satu Ayat Allah Menciptakan Suku Bangsa Untuk Saling Mengenal Bukan Mengenal Oh Habib Terhidungnya Panjang Pasti Turunan Arab Bukan Itu Hak Asasi Bangsa Bangsa Yang Ada Di Dunia Ini Kita Mampu Menghargai Atau Tidak Melindungi Atau Tidak Lita Arafu Dengan Dibekali Inna Akromakum Indallahi Atko Nah Kita Orang Indonesia Sejauh Mana Kita Mengenal Indonesia Bukan Kita Mengenal Dari Sabang Sampai Maroke Saja Tidak Kita Mengenal Indonesia Sering Kita Bangkitkan Dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Tanah Akhirku Tanah Tumpah Darah Apa Pengakuan Indonesia Tanah Air Di Dalam Lagu Atau Dalam Seri Serimonial Pengakuan Indonesia Tanah Air Harus Dibawa Kehidupan Sehari Hari Ini Sehingga Timbul Untuk Menjaga Keutuhan Negara Dan Bangsa Ini Itulah Sudah Dicontohi oleh Bagi Nabi Sallallahu Karena Kita Di Dalam Melakukan Itu Ada Ikror Indonesia Tanah Air Ku Bukan Sekadar Dalam Lagu Atau Seremonial Tapi Kita Mempunyai Pernyataan Indonesia Tanah Bohong Atau Tidak Bohong Atau Tidak Jangan Jangan Tertawa Member Terima Bermed Bao Bangsa Lain Sudah Bikin Kemajuan Ekonomi Yang Luar Biasa Sampai Dollarnya Kita Kalah jangan keteluh dolar dolar saja sudah ketinggian kalau kita ngatakan kalah hasil karya bumi pertiwi kita belum full bisa menghormati coba kalau kita mempunyai kefanatikan tidak mungkin kita akan mengatakan jambu bangkok hidupnya di Indonesia ditanam di Indonesia, rabu di Indonesia jambu Indonesia, syukur keluaran Bogor kan mestinya gitu bukan jambu bangkok yang hebat lagi kates California jauh betul itu namanya negara agraris begini suburnya katesnya California ya Allah nah inilah tapi Rasulullah tidak membangun bagaimana mengenal lita Arafu lebih jauh nah dengan demikian dibawa oleh min asbatihim sebagian zuriyah-zuriyah baginda Nabi dari mulai faqihil muqaddam bin Ali bin Muhammad sahib marbat bin Ali khaliqasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubedillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa'an Nagi bin Muhammad din Nagi bin Ali loraydi bin Ja'far al-Sadiq ibunya Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Bakir farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrini Siddiq jadi para haba Ibnu Ali 9 yang ada di Indonesia ini bukan turunan Sayyidina Ali saja termasuk duriyah Sayyidina Abi Bakrini Siddiq al-Imam Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein Siddi bin Ali bin Abi Talib wa binti Fatimah Tuzahra al-Batul binti Rasulullah salallahu alaihi wassalam al-Rasul wa qadhali kajamaluddin Hussein yang pertama kali masuk ke India adalah Udmat Khan Abdullah Udmat Khan bersama dengan bapaknya Amir Abdul Malik jika menurunkan ke Indonesia ini Maulana Syarif Idayatullah bin Abdaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein Musunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jamaluddin Hussein Malik Ibrahim bin Barakat bin Jamaluddin Hussein Muhammad Ainul Yakin Giri bin Maulana Ishaq bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jamaluddin Hussein banyak lagi kalau kita sebutkan Jamaluddin Hussein bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Muhammad Syahid Marbat ketemu dengan fakil muqaddam di Muhammad Syahid Marbat selanjutnya ke atas nasabnya beliau masuk dulu ke India bukan langsung ke Indonesia disana mempelajari bagaimana membuat satu adaptasi dan disana termasuk jalan sutra untuk kemajuan ekonomi pada waktu itu dengan sutranya dan lain sebagainya begitu beliau masuk ke Indonesia wali-wali sembilan ini berkibrat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam membawa misi rahmatan lila'alamin itu hebatnya dengan akhlaknya mau menundukkan orang supaya beriman terkadang maaf saja jangan tersinggung tapi saya tidak niat mengatain orang jalan saja sudah begini mau lihat mukanya saja tidak basah-syah senyum lihat mukanya serem bagaimana kita dakwah tapi coba baginda Nabi senyum tidak pernah membuka aibnya orang sohabat diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para ulama diangkat para awliya diangkat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita-kita ngomong ini maaf saja kita dakwah kemana-mana tapi kan belum pernah menyuapi Yahudi kan pernah belum pernah Rasulullah ada seorang Yahudi yang paling benci kepada Rasulullah saya-saya buta lagi matanya maaf setiap hari ngumpat yang nyuapi setiap hari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dagingnya yang keras Rasulullah yang mengunyahnya dulu baru dimasukkan lama-lama Rasulullah meninggal diganti oleh Abi Bakrini Siddiq setelah diganti Abi Siddiq Abi Bakrini Siddiq R.A. ini tangannya kok tidak seperti biasanya agak keras lain ini lalu tanya Anda ini sebenarnya siapa? saya Abi Bakrini Siddiq Abi Bakar mana yang biasa menyuapi saya? itu siapa? beliau adalah abdulillah khulki ala lidrak Muhammad Ibn Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam nangis orang itu itu yang saya benar saya cuci maki begitulah akhlaknya orang lain sampai akhirnya Islam di tangan Sinti Nabi Bakrini Siddiq mengapa tidak di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pendingan saja itu terlalu berat lah coba yang lain kalau kita menghadapi orang-orang yang terhadap peminum dan lain sebagainya coba kita melihat menghadapi dengan penuh kasih sayang diuwongkan dulu bukan terus dimungsui bukan betul kita akan menyampaikan hak ada tempatnya nanti ada cara itulah yang dirintis oleh kajian sunan-sunan wali sembilan sampai sekarang pun masih bisa mempersatukan umat bisa mempersatukan bangsa coba kalau ziarah Jumat Kliwon ke syarifidiyatullah separuh muslim separuh non muslim luar biasa 454 tahun beliau meninggal tahun 1568 Maulana Hasanuddin meninggal tahun 1570 Maulana Yusuf meninggal pada tahun 1580 580 Maka dengan adanya khal tersebut supaya kita banyak membuka lembaran-lembaran yang harus menjadi contoh jangan jauh-jauh oleh beberapa pewaris pewaris-pewaris para beliau beliau dari Duryah Fakil Muqoddam dari Duryah Al-Utumat Khad terus berkembang menjadi ulama awliya yang luar biasa semuanya bagian daripada kepajangan tangan rahmatanil alamin maka dengan adanya khal tersebut supaya kita tidak melupakan sejarah supaya kita itu tahu dari syiar Islam sampai pendiri bangsa ini yang terakhir itu sepele sajalah apakah kita ini mau mengecewakan para beliau kalau tidak ayo kita perbaiki tambah ukhuwa tambah kompak tambah rukun tidak mudah menjadi umat dipecah itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya wabilahi taufiq walidah ya walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati